Kuasa hukum mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat merespons soal aliran uang bisnis tambang batubara ilegal di Kalimantan Timur. Bahkan nama kabar eskrim Polri Kongjen Agus Andrianto disebut menerima uang dari bisnis tersebut. Sedangkan nama Hendra Kurniawan juga turut disebut dalam isu tersebut. Henry menyatakan, saat ini pihaknya termasuk Hendra Kurniawan sebagai klien masih fokus pada proses persidangan Kidana Perintangan Penyidikan atau Obstruction of Justice tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J atas hal itu, Henry meminta agar hal itu untuk ditanyakan kepada pejabat atau pimpinan yang saat ini berwenang. Respons dari kubu Hendra tersebut senada dengan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo saat ditanyakan usai sidang selasa tanggal 8 November tahun 2022 kemarin. Ferdi Sambo tidak mau berkomentar lebih jauh terkait adanya isu yang menyebut kabar eskrim Polri Kongjen Agus Andrianto menerima uang dari pusaran tambang ilegal. Diketahui, isu itu berawal dari mantan anggota Polri bernama Ismail Bolong yang menyebut menyetor uang kepada Kongjen Agus. Sambil menempelkan kedua tangannya, Ferdi Sambo meminta agar hal itu ditanyakan kepada pihak yang berwenang.